Ya, selalu waspadalah saat di jalan raya. Di Jombang, Jawa Timur, sebuah mobil bak terbuka menabrak truk karena sang sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk. Sementara di jalur Translawesi, seorang nenek dan cucunya tewas seketika setelah mobil bak terbuka yang mereka tumpangi menabrak pohon dan terbakar karena sopir berkendara dengan kecepatan tinggi. Kendaraan bak terbuka yang mengangkut 9 orang ini terbakar setelah menabrak pohon asam di jalur Translawesi Desa 7 Bangkala Barat Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kamis Petang. Warga dan pengguna jalan yang melintas berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sejumlah korban terkapar dan terjepit badan kendaraan yang ringsek. Proses evakuasi berjalan dramatis dan berlangsung hingga Kamis Malam melantaran satu jasad korban terjepit di badan kendaraan yang ringsek. Polisi menyatakan kecelakaan tunggal ini terjadi akibat pengemudi berkendara dengan kecepatan tinggi. Dua orang meninggal di lokasi yaitu seorang nenek dan cucunya yang duduk di bagian depan, sementara tiga korban lainnya meninggal di puskesmas. Empat korban lainnya kini masih dirawat di puskesmas. Sementara di Jombang, Jawa Timur, diduga mengemudi dalam keadaan mengantuk usai mengantar telur ayam, sebuah mobil bak terbuka menabrak truk dari arah berlawanan di jalan raya sumber botok kecamatan Mojo Warno. Hadi pengemudi bak terbuka sempat terjepit dashboard yang ringsek. Korban yang mengalami luka di kaki dan kepala langsung dievakuasi ke rumah sakit Mojo Warno untuk mendapatkan pertolongan. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit laka lantas Polres Jombang. Tim Liputan CNN Indonesia